Halo selamat datang di Novales Official Channel. Pada kali ini, kita akan mendengarkan cerita seram buatan chat GPT. Selamat menonton! Pada zaman yang telah lampau di planet Mars, ada sebuah kota gaib yang legendaris yang dikenal sebagai Titisan Mayat. Kota ini tersembunyi di tengah tebing-tebing yang tinggi, sehingga hanya orang-orang terpilih yang dapat menemukan jalan menuju kota ini. Cerita dimulai dengan seorang penjelajah sebut saja Iyaki Jambrong, seorang ahli astrobiologi, sekaligus dukun yang sakti dari bumi, yang telah memimpikan kota gaib ini sejak ia masih kecil. Dalam mimpinya, seorang wanita misterius dengan gaun putih dan rambutnya panjang, seperti kuntialanak yang bernama Dewi selalu menuntunnya ke arah kota itu. Dia merasa panggilan untuk menemukan kota itu dan mengungkap misteri yang menakutkan. Setelah berbulan-bulan melakukan riset dan eksplorasi, Ki Jambrong akhirnya menemukan peta kuno yang diakini menunjukkan lokasi kota Titisan Mayat. Dengan hati berdebar, dia mengajak sekelompok para dukun dan ilmuwan lainnya untuk bergabung dalam ekspedisi mencari kota gaib ini. Perjalanan mereka menuju lokasi yang diindikasikan oleh peta itu tidaklah mudah. Mereka melewati gurun luas, menghadapi badai debu, dan mengatasi berbagai rintangan alamiah. Namun, semangat penasaran dan keinginan mereka untuk mengungkap kebenaran mendorong mereka terus maju. Setelah perjalanan yang panjang dan melelahkan, kelompok penjelajah itu akhirnya tiba di tepi hutan yang rimbun. Di sana, mereka bertemu dengan seorang penduduk setempat yang tua, yang dikenal sebagai Kakek Yono. Kakek Yono merupakan penjaga tebing yang tinggi dan telah hidup di sana selama berabat-abat. Dia memperlihatkan jalan menuju kota Titisan Mayat yang tersembunyi di atas tebing itu. Ketika mereka memasuki kota itu, Ki Jambrong dan rombongannya terpesona oleh keindahan dan keajaiban yang ada di sana. Bangunan-bangunan kota ini terbuat dari batu-batu besar yang memiliki ciri khas yang mencekam, dan tanaman-tanaman yang berlumuran darah, dan ada aroma bunga melatih sepanjang jalan. Namun, sesuatu yang aneh dan misterius terasa di udara. Mereka merasa seolah-olah ada kehadiran roh-roh yang mengawasi mereka dari kegelapan. Kakek Yono mengingatkan mereka bahwa kota ini memiliki sejarah yang suram. Menurut legenda, ratusan tahun yang lalu, kota ini adalah tempat di mana mayat-mayat para alien. Ki Jambrong dan rombongannya berlanjut dalam petualangan mereka dan menemukan bahwa kota ini memiliki kekuatan magis yang luar biasa. Namun, kekuatan itu juga dapat menjadi kutukan jika digunakan dengan niat yang buruk. Mereka mengetahui bahwa Dewi Sang, wanita misterius yang selalu muncul dalam mimpi Ki Jambrong, adalah roh pelindung kota ini, yang dulu adalah seorang pemimpin hebat yang mengorbankan dirinya untuk melindungi kota dari gangguan setan dan raja-rajanya, agar tidak dijarah. Saat kelompok bukun itu menjelajahi lebih dalam, mereka menemukan bukti-bukti sejarah dan harta karun yang hilang selama ribuan tahun. Mereka juga menyadari bahwa kota ini memiliki kekuatan untuk memberikan kembali kehidupan bagi makhluk hidup yang telah mati. Tetapi hal ini harus dilakukan dengan bijaksana. Cerita tentang kota gaib, tipisan mayat, menyebar ke seluruh penjuru Mars dan bumi. Banyak dukun dan ilmuwan datang untuk mempelajari keajaiban dan rahasia yang tersembunyi di dalam kota ini. Ki Jambrong sendiri tetap tinggal di sana untuk belajar dan menghormati kota dan sejarahnya. Sejak itu, kota, tipisan mayat, di planet Mars menjadi tempat legendaris di alam semesta yang telah menjadi tempat para YouTuber untuk uji nyali. Tamat. Sekian, dan terima kasih banyak yang telah menonton, sampai selesai. Semoga dapat menghibur kalian, semua.